Hai teman-teman semua selamat datang di Evarisa channel dan selamat bergabung Semoga teman-teman yang nonton video Eva hari ini sehat-sehat semua ya Amin Baik teman-teman di video kali ini Evarisa akan buat kue kering dan bahan-bahannya saya sudah siapkan semua Langsung saja bahan-bahannya sebagai berikut Nah teman-teman kita akan buat kue kering, kue bagaya Bahan-bahannya ini adalah gula yang sudah saya haluskan, gula pasir yang sudah saya haluskan Kemudian ini ada kita akan pakai vanili Kayu manis bubuk Kemudian ini telur ayam Lalu ini adalah sagu yang saya sudah olah dari video sebelumnya Kemudian jadi tepung sagu dan ini adalah sagunya Dan kita akan olah jadi kue kering Kemudian ini adalah kacang tanah yang sudah saya sedikit haluskan Kemudian ini adalah tepung tapioca yang sudah saya sangrai Dan terakhir ini adalah santan kelapa yang sudah saya masak Nah teman-teman bahan-bahannya simpelkan dan sederhana Oke langsung saja kita buat bagaimana cara buat kue kering, kue bagaya Dengan tepung sagu yang saya sudah olah dari sagu jadi tepung sagu Dan kuenya jadi enak Oke kita buat dulu Langkah pertama yang dilakukan siapkan wadah Lalu ambil 2 butir telur ayam Mixer dengan kecepatan tinggi hingga sampai putih kaku Setelah telurnya putih kaku seperti ini Matikan mixernya dulu Lalu ambil gula pasir yang sudah dihaluskan Masukkan ke dalam putih telur Kemudian gunakan mixer untuk mengadon Gula halusnya sampai semua merata Setelah gula halus tercampur rata Tambahkan tepung sagu yang sudah disangrai Kemudian gunakan ayakan Agar tidak ada gerindil Atau pasir-pasir Yang akan tercampur ke dalam adonan Kemudian tambahkan tepung tapioca Yang sudah disangrai Gunakan ayakan Agar tidak ada gerindil Atau pasir-pasir Yang masuk ke dalam adonan Lalu tambahkan vanili bubuk Setengah sendok teh Lalu tambahkan kayu manis bubuk 2 sendok teh Lalu lanjut lagi Gunakan mixer kembali Dengan kecepatan rendah Atau boleh menggunakan spatula Agar adonan merata Kemudian tambahkan santan Yang sudah dimasak Tuang ke dalam adonan Kemudian aduk Menggunakan spatula Lalu tambahkan kacang tanah Yang sudah disangrai Dan sudah dihaluskan Tuang ke dalam adonan Aduk dengan menggunakan spatula Agar adonan merata Tambahkan sedikit Santan kelapa Kedalam adonan Boleh menggunakan spatula Atau boleh juga menggunakan mixer Agar adonan merata Jika adonannya agak banyak air santannya Boleh tambahkan tepung sagu kembali Agar adonan dapat dipulung Teman-teman di rumah Boleh lakukan ini Kemudian aduk menggunakan spatula kembali Sisikan mesin mixernya dulu Kemudian rapikan adonan Menggunakan spatula Seperti ini Dan adonan ini Kita akan diamkan Kurang lebih 30 menit Setelah itu lanjut lagi Siapkan talang Yang sudah diolesi dengan margarin Adonan ini sudah diistirahatkan Kurang lebih 30 menit Jadi adonan ini Sudah dapat dipulung Bentuk adonan Sesuai selera Di sini saya menggunakan Bentuk yang agak panjang Teman-teman Boleh lakukan di rumah Semua Seperti ini Hingga semua selesai Jika adonan sudah dipulung Seperti ini Artinya Kuenya siap di oven Teman-teman Di sini saya menggunakan oven tangkri Menggunakan suhu 160 derajat Kurang lebih 30 menit Dan hasilnya Seperti ini Ambil dari oven Angkat Kemudian Sajikan seperti ini Selamat mencoba di rumah ya Teman-teman Happy baking Nah teman-teman Ini dia Bagianya Bagianya Pakai kayu manis Pakai kacang Sudah jadi seperti ini ya Widih Dilihat ini aku suka banget Dia retak-retak seperti ini Nah teman-teman Di rumah juga Bisa buat Kue bagaya Seperti ini Oke Langsung kita coba Bagaimana rasa Kue bagaya ini Kita coba dulu ya Teman-teman Nah teman-teman Kita coba dulu ya Kue bagayanya Ini Kue bagayanya Aku suka banget Seperti ini Ada retak-retaknya Sebagian ada yang Retak Ada yang juga yang tidak retak Namun Rasanya tetap pasti sama ya Oke Kita coba dulu Bagaya ini Bagaimana rasanya Kita coba dulu ya Teman-teman Aku suka banget Bagianya ini Sagunya berasa Dari sagu Jadi tepung sagu Kemudian Pakai kayu manis Berasa banget Kayu manisnya Aku suka banget Kemudian ada Kacangnya Kacangnya Enak banget Jadi Berasa banget Kue tradisional banget Dan aku suka banget Kue seperti ini Nah teman-teman di rumah juga Bisa buat seperti ini Hmm Oke Teman-teman di rumah Terima kasih ya Sudah nonton Semoga tutorial Cara membuat Kue bagaya Rasa kayu manis Kacang ini Boleh bermanfaat Untuk teman-teman di rumah Terima kasih sudah nonton Selamat mencoba di rumah ya Hmm 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 Kue Berasa banget Seperti Jaman-jaman dulu Makan kue Kayak gini Hmm Enak banget teman-teman Hmm Oke Selamat mencoba di rumah Teman-teman Selamat mencoba di rumah